oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel DNA Garden bersama saya Kak Jum baik seperti yang saya janjikan kemarin ya kita akan menunjukkan hasil pruning anggur varian sand maskat ini pohonnya khusus untuk sand maskat kita review sand maskat sama satunya yang versi N ya karena tag name nya dulu kayak gitu jadi langsung saja kita naik ke atas ada alat bantu ini ya tinggi pohon ini sekitar 2 meter setengah 2 meter setengah ini kemudian kita buat para-para awalnya mau tulang ikan tapi ada beberapa yang kena jamur ada yang tunas-tunas yang tidak tumbuh jadi tidak bisa jadi tulang ikan oke untuk update update perkembangannya update perkembangannya ini ada tunas atau cabang tersier ya ini belum pecah tunas kalau disana itu sudah yang disana sudah pecah tunas keluar lihat 2 klaster langsung oke ada 2 klaster kemudian yang di atas saya ini ada 1 klaster dan figure sekali ini pertumbuhannya ini 2 ini berapa mata tunas ini 4 mata tunas kita sisakan 4 mata tunas keluar 1 kemudian yang itu 3 mata tunas eh 4 4 mata tunas keluar ini sengaja memang kemarin tak buat ada yang panjang ada yang pedek ya ada yang pedek seperti ini ini belum pecah tunas ini 1 2 3 4 4 mata tunas itu keluar besar sekali ini asli sandmasket rasanya manis ada aromanya dagingnya kenyal eh di verifikasi sama pedagang buah rasanya juga sama kayak di toko saat impor itu bunganya bersayap nanti kita buang sayapnya itu nanti kita juga akan coba aplikasi GA GA3 kita kesini ini ini ada kluster lumayan ini masih kecil tapi ini calon kluster besar ini teman-teman baru baru jebrol tunasnya ini juga ada lagi disini oke itu baru nongol tas itu juga disana itu ada ada lagi itu ada lagi disana kita kesana sama saja oke oke tadi mana ini 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 ada langsung dua kluster ini ini di buang teman-teman ini ada lagi disini ternyata bunganya banyak ini kita ngitungnya besok saja kalau sudah sudah apa muncul tunas semua ini belum yang ini juga belum yang itu itu besar sana itu sama yang itu sudah ada keluar oke ini yang tadi ini sudah berapa ini satu dua tiga empat lima enam ujuh lepan sembilan sembilan baru sekitar sepuluh sepuluh dompol oke sekarang untuk spill pupuknya ya pupuknya kemarin kita tahu bahwa kemarin ini sudah berbuah kemudian kita cuma istirahat satu sampai dua minggu kurang dari dua minggu kurang dari dua minggu kita istirahatkan kemudian kita pangkas nah sebelum pangkas itu kita kasih yang namanya ini pupuk kandang kita kasih pupuk kandang kemudian sama NPK PONSKA 1515 kemudian kita siram nyiram nyiramnya sedikit soalnya kemarin masih ada banyak buah disini jadi nyiramnya tidak bisa banyak nyiram cuma di area ini saja pakai drip ini supaya dengan tujuan supaya pupuk yang kita tebar itu terserap dulu oleh tanaman kemudian setelah buahnya kemarin kita turunkan semua ini langsung kita lelap pakai air semua air jenuh jadi pupuknya sudah larut kemudian sudah diserap oleh tanaman itu kemudian pupuk tambahannya kita pakai MKP MKP satu area ini luasan seribu meter ini kita pakai dua kilo dua kilo itu kita taburkan sebelum pruning sebelum pruning itu kita tabur pupuk lagi pupuk NPK itu dicampur dengan MKP berarti mungkin kira-kira ya satu pon satu sendok lah satu sampai dua sendok satu pon satu sampai dua sendok MKP nya kalau NPK nya itu dua genggam dua genggam saya nih sekitar 250 gram sampai 500 gram ya sampai setengah kilo lah ini baru kita pruning setelah pruning kita air jenuh lagi oke jadi tidak ada stress air stress airnya mengikut pas apa pematangan pohon ini pematangan buah jadi saat pematangan buah itu kita tidak siram selama kurang lebih tiga minggu itu sudah termasuk sudah termasuk stress air versi DNA garden seperti itu tapi pas di akhir-akhirnya kita masukkan kita sebar pupuknya tapi kita siram sedikit seminggu seminggu setelah pruning sebelum pruning seminggu sebelum pruning kita kasih air sedikit ya kira-kira pupuknya ini larut kemudian kita pruning kemudian kita pupuk lagi lalu air jenuh baru air jenuh oke itu yang untuk sand masket ada sekitar 90% yang seprut itu membawa bunga ada beberapa yang tidak membawa tapi sebagian besar itu bawah semua oke kita langsung ke sand masket yang versi N atau teman-teman bisa sebutnya NSM untuk yang NSM ini pohonnya pohon NSM ini juga sama pupuknya juga ikut semuanya ini jadi tidak ada yang istimewa pupuknya tidak dibedakan semuanya sama jadi untuk sand masket yang versi N atau NSM ini kemarin memang kita pruning tidak bawa bunga ya tapi untuk pruning kedua lihat bunganya banyak sekali teman-teman tuh ini ini setiap sepert bawa bunga dua setiap sepert bawa dua klaster ini tapi ada yang tidak bawa ini ini juga tidak bawa ini tidak bawa ini bawa satu ini terus itu bawa satu yang sana ini tidak bawa tapi ini bawa double dua satu tuh banyak sekali ini bunganya ini terus ini tuh dan bunganya lumayan ini bunganya ini gede ini teman-teman sekian daripada bunga-bunga yang kemarin yang hasil potes pucuk itu kecil-kecil bunga ini bunga sempurna teman-teman dobel dua itu juga dobel dua itu juga dan banyak sekali bunga-bunganya ini pakai Rostok Ramsey ini pakai Rostok Ramsey ini dobel dobel dua oke oke kemudian ya ini NSM fisik daunnya kalau sekilas beda beda menurut saya soalnya disebelahnya ini juga ada sand masket disebelahnya ini juga ada sand masket ini hasil pindahan pindah tanam hasil jegolan ini ini satu telunjuk ya tapi ini ternyata membawa bunga teman-teman satu kemudian ini dua ini daunnya sand masket ori ini ini yang ori ini yang NSM bunganya lebih apa daunnya lebih tipis kalau ini daunnya lebih tebal ada putih-putihnya kayak Isabella kalau ini tidak oke oke teman-teman itu yang dapat kita sampaikan berkait dengan SM dan NSM disini Alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus dan semuanya berbunga demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh